Iya, kasih siapnya semua Jangan pedes-pedes Gak suka pedes Pada makan, padahal Pada makan, padahal Yang kita lewati Nih, para bule Rusia Anak-anak bule Rusia Pertama kali mencoba masakan padang Ini Georgie lagi memesan Masih, apa nama tempatnya bu? Warung padang apa ini? Nama warung padangnya apa sih, mbak? Sukai rame? Ini di daerah mana bu? Ini Gerdung Gerdung Kediri ya? Ini apa sih, masuk apa? Ini daerah Gerdung, tapi daerah itu binggiran Kebupatennya apa? Kebupatennya Kediri Kediri? Iya, ini lagi di Kediri Nih, londo-londonya lagi pada makan Masih padang Sup ikan papin Setelah anak bule Rusia makan siang di warung padang Kita lanjut lagi nih Kita ke Sendang Tirto Kamandanu Foto-foto dulu ya Letaknya Kabupaten Kediri Jawa Timur Kecamatan Pagu Terletak di Desa Menang Tempat ini sangat populer Dikunjungnya oleh wisatawan yang mencari kedamaian Sekaligus memperdalam spiritual mereka Situs peninggalan Kerajaan Kediri Sri Aji Jayabaya pada abad ke-12 Tempat ini merupakan patirtan Mata air yang dianggap suci Yang digunakan pada masa pemerintahan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya Dan sampai saat ini tetap dilestarikan Dulu rajanya mandinya disini Ada Gajah Danesha Ini adalah salah satu wisata yang ada di Kediri Tirto Kamandanu Banyak kan disini orang pada berdoa Ini Trimurti Orang berdoa disini ya Trimurti Berdoa disini ya teman-teman ya Kita bisa lihat tuh disana ada bunga-bunga Peti lasan eyang serigading Ini air Orang pada ngambil air disini Dari sumur Oh ini mbak nih Airnya Bening Airnya seger Dalem Dalem ya bu Ini mbak ibu Sumur di air ini gak pernah kering Sumber air warisan Raja Jayabaya yang tidak pernah kering Kononnya bisa mengobati segala penyakit Nah Sobat Susan Vladimir Sekarang kita lanjut lagi ya Perjalanan kita Kita mau kemana nih Ikutin terus cerita saya Vlog Susan Vladimir Dan jangan lupa Yang baru datang kesini Saya minta supportnya ya Untuk subscribe live Tekan loncengnya Bayang gak ketinggalan ceritanya Teman-teman Gheorgi dari Rusia Datang ke Indonesia Liburannya kemana aja Kamu mau minum apa Sekarang gimana Menurut kamu disini bagus ya Pemandangannya Ini makanan Sekarang kita ke Songgoriti Tempat pemandian air panas Di Songgoriti Hot Spring Kita mau berendam Disini guys Songgoriti Hot Spring Destinasi wisata baru Yang terletak di pusat kota Batu Malang Jawa Timur Tempat ini menawarkan Sensasi kita bisa berendam Di air panas Yang banyak mengandung belerang Yang sangat bermanfaat Untuk kesehatan kita Sekarang berendam Di Songgoriti Hot Spring Disini ada tujuh Kalem-kalem Yang panas Dan yang dingin Kita kesini Dengan teman-teman Gheorgi Bule Rusia Yang sudah Ke beberapa tempat Di Indonesia Dan kita memang Sengaja nih Mampir ke Songgoriti ini Biasanya disini Kalau hari Minggu Suka ada Pertunjukan musiknya Tapi karena kita kesininya Bukan hari Minggu Hari biasa Jadi cukup sepi juga ya Kelihatannya cowok ganteng Bule Rusia ini Senangnya disini Karena memang baru pertama kali Merasakan Hot Spring Yang ada di Indonesia Oh ya teman-teman Sedikit cerita aja ya Ini teman-temannya Gheorgi Waktu Gheorgi masih sekolah Jadi mereka itu memang Sengaja ke Indonesia Karena Gheorgi lagi ada di Indonesia Akhirnya mereka merencanakan Untuk jalan-jalan ke Indonesia Menurut saya sih Para bule Rusia ini Sangat menikmati tempat ini Karena selain kita bisa berendam Dan kita bisa menikmati Pemandangannya yang cantik Khususnya di kota batu Malang Jawa Timur Indonesia Dibuka jam 8 pagi sampai jam 22 Tapi kalau hari libur Dibukanya jam 8 sampai jam 23 Tempat wisata ini tadinya adalah hotel Lalu direnovasi lagi Menjadi tempat yang lebih berfungsi lagi Dengan mengaktifkan kembali hotel Halo Sekarang kita lagi ada di Fort Free Songgoriti Songgoriti Di Malang Batu Ini salah satu wisata yang Bisa kita dapat Ini karena kita bisa berendam Dengan suara tercinta Dan pemandangannya bagus loh Oke Oke Selamat datang Selamat datang Selamat datang Selesai maninya Gimana anak Enak gak? Normal Kita udah selesai Kita mau lanjut lagi ya Guys Ini Malang nih Malang 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 hari Sekarang kita di Jalan Cengkeh Karena kita nginepnya di hotel Di kecil nih Di Jalan Cengkeh Selasana di Malang malam-malam ini Rame ya Karena juga banyak makanan Yang dijual disini Banyak cafe-cafe Sekarang Balik lagi Ini hotel kita Namanya Bambam House Seharinya 230 Nih 230 Tapi gak dapat makan ya Ini kita bisa lihat balkonnya Pemandangannya kayak gini Kota Malang Di malam hari Kamarnya nih kamar mandinya Ada TV Udah aduk Gimana guys? Oke kan?